Di video kali ini, gue mau ngebahas beberapa hal tentang pemain kita yang cedera kondisinya seperti apa sekarang dan ada Hano Behrens yang mangkir dari latihan yang terakhir adalah perdamaian antar supporter. Oke Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Al-Katiri di Persija Insight. Di video kali ini, gue tadi udah singgung di awal-awal mau ngebahas beberapa hal penting. Sebenernya gue mau nyinggung masalah-masalah yang kemarin di acara Mata Najwa itu. Nah, gue juga mau ngebahas itu nanti di akhir-akhir. Gue mau ngasih informasi aja sedikit tentang yang terjadi sekarang di Persija Jakarta. Dari mulain latihannya, dari mulain pemain-pemain yang cedera, dari mulain Hano Behrens yang gak ada, banyak, banyak yang bakal gue bahas. Tapi gue akan persingkat karena kemungkinan video ini gak akan lama. Walaupun lo gak percaya, biasanya gue ngomong gak akan lama, tapi tiba-tiba 20 menit. Yaudah gak apa-apa, nikmatin aja. Oke, gue mau kasih tau ke kalian juga, jangan lupa subscribe YouTube gue yang ini. Kalau udah subscribe, lo bunyiin lonceng. Kalau lo belum tau, ada tuh. Di sebelah logo subscribe, ada lambang kayak lonceng gitu, pencet. Supaya apa? Begitu gue upload ke YouTube, capret muncul notifikasi di handphone lo. Jadi, lo bisa nonton gue dengan mudah. Karena dia muncul di layar lo. Gitu. Jadi, selain subscribe, lonceng bunyiin juga. Dan juga sholat. Biasa, gue selalu mengingatkan kalian di setiap video gue. Sholat, Jack. Tinggalkan ini YouTube sementara. Lo pause gue, misalkan lagi begini nih. Gak apa-apa, lo pause. Gue lagi ngangak, biarin. Lo sholat dulu, wudhu sholat. Beres, lo balik lagi. Lo play lagi, baru gue bisa gerak lagi. Oke, jadi beberapa video sebelum ini, gue ngebahas tentang kanjuruhan lagi, kanjuruhan lagi. Yang mana gue udah bilang, gue gak mau ngebahas tentang kanjuruhan lagi. Gue udah mau move on dari situ. Ternyata, ada informasi-informasi baru yang itu harus gue share. Karena gue gatel kalau gak gue share gitu. Jadi, gue bikin video lagi. Di lain sisi juga, di persijanya juga, belum ada berita yang harus gue share ke kalian. Jadi, ya gue bawain dulu aja tentang berita nasional gitu. Itu juga masih sepak bola kita dan ada kaitannya dengan kita juga. Terus, gue ngebahas juga tentang Timnas kemarin. Kenapa Timnas ya? Karena Indonesia negara kita. Jadi, gak apa-apa gue bahas juga sekalian. Oke, jadi gue akan mulai perlahan satu per satu. Ini gue udah biasa. Kalau lo nonton gue selalu, lo tau apa yang akan gue lakukan. Gue udah catat beberapa. Poin-poinnya aja. Gue akan jabarkan satu per satu. Ini akan mantap, ini. Oke, tentang persija. Hari ini adalah hari istimewa. Kenapa? Karena ini momen kita juara ke-10 di Liga Indonesia. Di tahun 2001, kalau gak salah ya. 2001. Jadi, waktu itu kita juara mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-2. Gue lupa yang pertamanya siapa. Tapi, Bambang Pamungkas saat itu mencetak dua gol. Dan duetnya Bambang Pamungkas saat itu adalah gendut Doni, kalau gak salah. Jadi, hari ini bertepatan dengan tanggal pas kita juara waktu itu. Jadi, apa salahnya kita sedikit menolak lupa untuk kejadian yang pernah kita alami. Syukur-syukur ada hikmahnya untuk persija di tahun ini. Mudah-mudahan. Jadi, ya gak apa-apa aja. Supaya kalian tahu, oh iye. Jadi kan enggak tuh. Oh iye, bener. Terus, gue mengabarin update kondisi pemain persija Jakarta. Ini adalah Osvaldo Hai. Yang mana ini akan menjadi andalan kita kelak nanti ketika dia udah sembuh. Kondisi dia sekarang, dia udah di MRI lagi. Dan hasilnya jauh membaik dibanding sebelumnya. Dan dia udah latihan sama tim. Walaupun masih terpisah, kalau gak salah latihannya. Tapi dia sudah meyakinkan kalau dia akan segera tampil. Kenapa begitu? Karena kondisinya jauh banget dari progres yang diharapkan. Jadi ini kemungkinan lebih cepat. Waktu itu kalau gak salah ngomong berapa bulan gitu. Setahun apa? Lapan bulan ternyata sekarang di bulan ke-6. Kalau gak salah, kondisinya udah mulai pulih. Terus cenderanya tulang kering. Waktu itu kalau gak salah pas lagi latihan. Ya sekarang udah mulai membaik. Jadi gue gak kebayang kalau misalkan Osvaldo Hai bisa main itu. Dan Anno Behrens. Ada Rico juga. Tentu Thomas Doll ini punya banyak pilihan yang bisa bikin tim persija ini bervariasi serangannya. Osvaldo Hai sih keren banget. Udah gak usah lo tanya. Selain Osvaldo Hai ada Maman Abdurrahman. Yang luar biasa ini pemain satu ini. Cenderanya udah membaik. Dan dia udah latihan walaupun masih latihan terpisah. Biasanya gitu ya. Biasanya tuh. Yang gue tau ya. Kalau di Eropa tuh misalkan pemain cedera. Terus. Kalau dia udah sembuh pemulihannya. Entah dia latihan terpisah. Setelah dia latihan terpisah itu dia masuk ke reserve team. Kalau di Eropa tuh ada. Selain ada Primavera. Di bawah tim utama ada Primavera. Itu ada tim junior. Ada reserve team juga sebenernya dia. Reserve team itu adalah tim-tim yang gak kepake. Pemain-pemain yang gak kepake di tim utama. Tapi gak bisa masuk ke junior. Jadi dia ada tim kedua lagi. Yang itu sering latih tanding. Kalau di latihan antara tim utama dan reserve team ini. Yang mana nanti bisa keliatan. Oh ini dimasukin ke sini. Lo gak bagus. Lo dimasukin ke sini. Yang gue tau sih kayak gitu. Gak tau di Indonesia ada apa enggak. Tapi harusnya ada. Misalkan kayak siapa ya. Pemain-pemain contoh kayak Hamra. Atau kayak banyak lah yang lain yang jarang main. Tapi dia di tim utama. Tapi udah gak junior lagi. Nah itu harusnya dia masuk ke ada tim. Reserve team namanya. Supaya apa? Supaya bisa ada lawan tanding nanti ketika latihan. Baru keliatan yang mana yang bagus. Yang mana yang enggak. Harusnya sih begitu. Oke terus tadi Maman udah. Maman udah membaik. Mudah-mudahan kita harapkan kedua pemain andalan kita ini. Bisa segera bergabung dengan tim dan. Oh gila kita semakin gacor tuh. Gila keluar lagi. Gila gue heran. Oke. Hano beherans kemana ini bule. Hilang gak ada di latihan. Gak tahu. Gak ada yang tahu informasinya. Dan Persija gak membuka suara. Kemana ini pemain. Apakah dia minta cuti. Apa dia balik ke negerinya. Atau dia mangkir latihan. Kita gak tahu. Tapi orang baik. Hano beherans kayaknya gak bakal kabur di latihan dia. Mungkin ketiduran bisa jadi. Simpang sih ur kabarnya. Gue juga gak bisa memastikan. Karena apa? Karena gak ada. Press release nya dari Persija. Kalau Hano beherans ini cedera atau apa. Jadi Persija harusnya peka. Harusnya Persija ini mengumumkan. Jadi gue minta. Kalau video ini gue sampai. Video gue ini sampai. Ke manajemen Persija. Segera umumkan Hano beherans itu kenapa. Karena. Hano beherans ini dicintai sama fansnya. Ketika orang yang jatuh cinta. Pasti pengen tahu. Orang yang dicintainya itu kemana. Jadi kalau misalkan satu hari aja gak ada. Rame ini. Kayak gue. Gue penasaran. Kemana Hano beherans ini? Gue pengen lihat dia ini. Gak ada. Mesti dijawab. Hano beherans. Misalkan. Sakit. Atau Hano beherans atau apa. Ya gue minta jawaban itu. Jadi mudah-mudahan manajemen dengar. Dan memberikan jawaban ke kita. Supaya kita tahu. Jadi. Kita tahu kabar. Orang yang kita cintai. Ya salah. Maaf. Jadi. Kasih lah. Kasih-kasih informasi buat kita lah. Jadi kita tahu gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Gue minum bentar ya. Ini biasa gelas gaban gue. Ajib tuh dingin. Lihat nih. Airnya bekeringat tuh. Ajib tuh. Oke. Tadi Hano beherans udah. Sekarang jadwal lawan Persib Bandung. Yang mana ini ada beberapa kemungkinan. Kita kan ditunda lawan Persib ya. Persija Persib ditunda. Nanti jadwal ini kan misalkan dua minggu kita libur. Misalkan setelah dua minggu liga dimulai. Gue gak tahu nih. Apakah tetap lawan Persib. Terus lawan. Apa tuh. Borneo atau lawan Persib itu ikutan mundur. Atau Persibnya dihilangin. Tiba-tiba lawan Borneo. Misalkan ketemu jadwal lepas. Kalau misalkan Borneo jadwalnya kelewat juga. Misalkan kita langsung ketemu PSIS misalkan. Gue gak tahu. Tapi harusnya sih jangan dirubah. Harusnya tetap aja kita lawan Persib gitu. Karena. Udah gak sabar gue pengen ngeliat permainan Persija ketika lawan Persib. Karena adu tatik dari dua pelatih top ini. Sangat wajib ditunggu gitu. Jadi beberapa kemungkinan. Tapi kalau gue. Gue berharap kemungkinan pertama. Yaitu tetap lawan Persib. Hanya tanggalnya aja yang berubah. Itu dia. Apalagi nih. Di catatan gue nih. Persija. Kemarin. Nge-post karikatur. Gambar karikatur. Ada beberapa supporter ya. Anggapannya itu ada. Dari Aremania. Dari Bonek. Dari Viking. Boboto maksud gue. Dari Jackmania. Itu saling berangkulan. Itu keren banget. Satu gambar. Tapi pesannya mendalam. Jadi. Gue akan bahas tentang perdamaian ini. Di akhir-akhir video nanti. Ini gue mau nyampein aja. Gambarnya gue tampilin. Jadi gambarnya ini. Berjuta makna. Ya salam. Perbiasa. Oke. Terus. Apalagi nih. Ada dadang juga. Inti dadang-dadang. Inti. Banyak ini. Ada. Aduh. Seru banget sih ini. Gue mustahil ngebahasnya mana dulu. Yaudah deh. Gue bahas yang perdamaian dulu deh. Jadi. Keren banget. Bisa dibilang. Banyak yang bilang. Kalau. Saudara-saudara kita yang meninggal di kanjuruhan itu adalah. Dia. Mereka itu. Pahlawan. Perdamaian. Luar biasa. Soalnya apa? Karena. Karena kejadian itu. Jadi. Banyak. Supporter ini. Sadar. Akan pentingnya perdamaian. Supaya gak ada korban lagi. Tapi gue gak pengen ini jadi momentum saat ini doang. Gue pengen ini terus digaungkan. Gue sih gak berhenti. Lo. Cek postingan gue dimana-mana. Di tiktok gue. Di instagram gue. Dimana-mana. Gue post selalu tentang perdamaian. Karena. Kalau misalkan mulain kendor. Dan gak ada yang nge-blow up lagi. Itu. Lama-lama hilang lagi. Dan perdamaian itu. Kayaknya hanya mimpi. Jadi gue terus. Terus. Gue akan terus menyuarakan-akan hal ini. Tapi harapan gue apa? Harapan gue ini. Dimulai dari pimpinan-pimpinannya. Masing-masing supporter. Jangan dari kita di bawah gini. Contoh. Gue banyak banget. Gue dapet informasi. Kayak misalkan di Tangerang. Udah ketemu sama anak-anak Viking. Di daerah Kerawang. Udah ketemu. The Jack sama Viking. Rame banget. Dimana-mana udah ada perdamaian. Keren banget. Luar biasa. Tapi maksud gue belum ada gongnya dari pimpinan nih. Misalkan dari atas. Jabat tangan. Tekan kontrak atau apa. Segala macem. Tapi ada seremoni. Yang menunjukkan. Kalau perdamaian ini sah gitu. Jadi. Di bawah akan mengikuti. Biasanya. Kalau atas minta damai. Bawah gak mau. Gerti gak? Biasanya kesulitan. Atas mengatur bawah. Karena atas pengen damai. Karena memang dia saling-saling berteman. Gak ada masalah untuk pimpinan-pimpinan. Tapi di bawahnya gak mau. Biasanya. Kali ini terbalik. Ini momen paling pas ini. Di bawahnya pengen damai semua. Nah tinggal gongnya aja dari atas. Itu. Gue yakin. Ini. Konkret lah. Ini jadi nih. Perdamaian ini. Insyaallah. Jadi gue selalu berharap. Perdamaian ini. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Gue denger kemarin di Mata Najwa. Itu. Bahwa ada yang ngomong. Gue lupa siapa yang ngomong disitu. Dia bilang. Oh besok pun nih. Dia bilang besok pun. Jumat atau Sabtu. Dia bilang tuh. Berarti kan dia ngomongnya sebelumnya ya. Kita mau ada pertemuan di Bandung. Antar supporter. Nah itu dia mungkin. Itu gongnya disitu. Insyaallah. Tapi sayang disayangkan itu. Ada. Satu. Kepleset. Omongan. Lagi di acara Mata Najwa. Itu. Mr. Dadang. Mr. Dadang itu. Jadi gini. Sebenernya. Gue gak tau ya. Dia klarifikasi kan. Udah di klarifikasi. Gue gak tau. Ucapan pertama dia yang dipegang. Atau ucapan kedua dia yang dipegang. Tapi gue sebenernya. Agak kaget. Bahkan gue di grup. Gue juga langsung nge-share. Waduh ini. Rami ini bakalan nih. Pas sebelum apa. Gak tau ya. Gue baca di kolom komentar tuh. Gila penuh semua. Kolom komentarnya. Si Dadang ini. Dibully lah. Sama. Aremania sendiri. Soalnya apa. Dari kubu bonek ini. Udah mau berbesar hati. Mau datang ke Malang. Untuk mendoakan. Dan untuk. Apalah. Dia di Stadion Kanjuruhan. Ya pasti kan ada. Ada obrolan yang nantinya bisa jadi perdamaian. Ini kan bagus banget kan. Tiba-tiba Dadang bilang. Jangan dulu. Dia bilang. Jangan datang dulu. Karena ini kita masih berkabung. Setelah 40 hari oke. Mungkin arah omongannya kesana. Bukan arah omongannya. Enggak. Gue gak mau damai. Dia gak ngomong kayak gitu. Dia gak ngomong. Gak boleh. Dia ngomong gak boleh. Tapi maksud dia mungkin ya. Mungkin yang gue simpulkan. Maksud dia itu gak bolehnya. Karena. Kita masih berkabung. Setelah 40 hari. Ya lu datang kesini gitu. Mungkin maksud dia. Maksud dia kayak gitu. Tapi. Gue menyayangkan. Harusnya ini. Apa namanya. Momennya pas banget. Karena semua orang lagi. Hatinya lagi lunak. Karena kejadian ini. Jadi. Ini bisa sih perdamaian. Kalau gue ngeliat. Antara Persija dan. Sorry. Antara The Jack Mania dan Boboto ini. Kayaknya lebih mudah berdamai deh. Karena. Gue yakin. Dari kedua belah pihak itu pengen gitu. Nah yang ini nih. Yang bonek sama Aremania. Gue juga berharap hal yang sama. Jadi. Karena kalau satu enggak. Ini akan. Rame lagi gitu. Jadi. Kalau mau damai. Damai ya semuanya. Gue kemarin ngeliat Persis Solo. Ada. Ada beberapa supporter tuh. Itu udah melakukan perdamaian. Itu keren banget. Dan kita harus mengikuti. Yang baik-baik kita contoh. Yang jelek. Jangan kita contoh. Terus yang terakhir. Gue minum lagi ya Aus. Keringet. Ah. Ajib deh. Ditungguin gue minum. Ya. Yang terakhir ada Irlan. Ketika di Bantan Najwa. Keren banget. Gue ngeliat. Omongan dia itu. Dahsyat. Bagus banget omongannya. Yang dia bilang. Kita udah pernah mengalami itu. Jack Mania. Ini poinnya. Poin yang gue simpulkan dari ucapan dia ya. Kita udah pernah mengalami itu. Dia bilang. Beberapa kali. Dan sudah ada yang semacam kayak gini nih. Akan diperiksa. Akan ini. Akan itu. Nanti. Ini tersangka. Tapi stuck disitu aja. Nah. Dia udah lah kita lupakan yang itu. Tapi yang kali ini nih. Usut-tuntas dia bilang. Intinya itu. Yang gue tangkep dari pembicaraannya. Kita udah pernah. Kita pernah di PHP-in juga. Kita pernah diginiin. Dia bilang kayak sekarang ini nih. Wah nanti diusut. Apa segala macem. Tapi gak juga. Stuck disitu aja. Nah. Maksud dia. Gue ulangin sekali lagi. Yang ini. Yang kali ini nih. Jangan begitu lagi. Ini harus selesai. Usut-tuntas sampai ke akar-akarnya. Bahkan seluruh supporter sepakat. Kalau ini harus diusut. Tuntas. Itu ucapan dia yang gue tangkep. Keren banget. Luar biasa. Itu dalam banget ucapannya. Luar biasa. Mantap. Yang terakhir apa lagi? Bentar. Tungguin. Apa ya? Gue lupa. Yaudah deh. Oke. Kebiasaan deh. Oke. Cukup sekian. Karena ini suasananya. Gak. Jangan lah. Kita nanti memperkerul lagi. Jadi gak mengundur-mengundur. Padahal lagi rame lagi tuh kalimat. Gara-gara. Bung Toel ya. Kalau gak salah ya. Ngobrol sama salah satu ini. Dia bilang. Mundur-mundur. Akhirnya komennya mengundur-mengundur semua. Dia bilang. Kan ada videonya gue share juga di Instagram gue tuh. Jadi gue gak akan gitu. Gue akan bilang. Yang biasa aja. Gue persija. Gue champion. Kebiasaan. Kebiasaan.